Pemirsa berbagai respon dari Badan Internasional bermunculan perihal Fonis Ahok yang dianggap mengganggu toleransi beragama di Indonesia. Kini Majelis Rendah Parlemen Belanda mendesak Menteri Lelang Negeri untuk menyampaikan protes kepada Indonesia. Desakan dari Parlemen Belanda digawangi oleh politisi Partai Serikat Kristen Belanda, Jules Voldemint. Seruan ini didukung oleh mayoritas delapan partai lainnya dalam Majelis Rendah Parlemen. Menurut mereka, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Gunders, sepatutnya mendukung desakan Uni Eropa kepada Indonesia. Pakar politik internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu, mengatakan, berbagai respon internasional ini seharusnya jangan disepelekan. Ya, reaksi dunia internasional itu harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia karena mereka mengenal Indonesia selama ini sebagai kekuatan yang moderat. Kekuatan yang demokrasi. Nah, mereka melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Ahok ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM secara universal. Dan ini mengganggu identitas kebijakan luar negeri Indonesia yang ingin memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan moderat, kekuatan yang demokrasi, yang menghargai hak asasi manusia, yang menghargai prinsip-prinsip hak warga negara, hak sipil, dan hak politiknya. Sebelumnya, delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menyuruhkan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia. Uni Eropa juga menyatakan undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama. Hal senada juga disampaikan Dewan HAM PBB untuk kawasan Asia yang berkicau di Twitter menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam. Dewan HAM ini menyuruhkan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam undang-undang hukum pidana. Tim Liputan, Metro TV Tetapkan bersama kami, Metro hari ini akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi terkait. Hari ini polisi melepas... Pemirsa kasus hukum yang menjerat Gubernur DG Jakarta nonaktif Basuki Cia Purnama tidak membuat rekannya, Jarod Saiful Hidayat meninggalkannya. Usai ahok ditahan, Jarod langsung mengajukan dirinya sebagai jaminan agar penahanan ahok ditangguhkan dan dijadikan tahanan kota. Jarod Saiful Hidayat merupakan salah satu pihak yang mendukung ditangguhkannya penahanan Gubernur DG Jakarta nonaktif Basuki Cia Purnama atau ahok. Jarod langsung mengajukan diri sebagai penjamin ahok, usai menemui ahok yang ditahan setelah dinyatakan bersalah atas kasus penodan agama oleh pengadilan Negeri Jakarta Utara selasa 9 Mei. Jarod mengajukan diri menjamin penangguhan penahanan ahok karena proses hukum ahok yang belum ingkrah dan masih akan mengajukan banding. Selain itu Jarod juga yakin ahok akan kooperatif menjalani proses hukum. Menurutnya hal ini terbukti dari sikap ahok yang tak pernah absen menjalani persidangan. Karena itu Jarod berharap ahok tak ditahan dan menjadi tahanan kota agar dapat kembali bekerja melayani warga Jakarta hingga masa jabatan mereka berakhir di bulan Oktober. Jarod mengajukan jaminan untuk penahanan ya untuk jaminan pada pahok ya supaya bisa diberikan penahanan di luar. Bisa dalam bentuk penahanan kota ya karena saya memandang bahwa Pak Ahok sangat kooperatif. Sangat kooperatif tidak menghilangkan barang bukti. Namun pengajuan diri Jarod menjamin penangguhan penahanan ahok belum mendapat jawaban. Usai fanis dan penahanan ahok selasa sore Jarod pun dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kekecewaan dan kesedihan seolah tak bisa disembunyikan Jarod saat pelantikan tak ada senyum yang tampak dari wajahnya. Jarod pun tampak tak kuasa menahan haru saat ikut menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional bersama musisi ADMS dan lebih dari seribu warga dalam aksi simpatik untuk mendukung ahok di balai kota. Jarod mengaku terharu pada besarnya dukungan warga dan semangat nasionalisme warga Jakarta. Jarod telah mendampingi ahok sejak November 2014 saat ahok naik menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden RI. Keduanya dikenal selalu kompak dan saling mendukung baik dalam menjalankan pemerintahan DKI hingga saat menjalani masa kampanye pilkada DKI 2017. Karakter Jarod yang lebih tenang dan mengayomi seolah melengkapi ahok yang lebih tegas dan berapi-api. Meski merasa kehilangan tanpa ahok di balai kota, Jarod optimistis dapat menjalani roda pemerintahan dengan dukungan jajaran eksekutif, legislatif, dan juga warga. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton! Hanya berselang satu hari, Usafoni sebagai Basuki Cepurnama, tiga orang hakim kasus ahok dimutasi sekaligus mendapatkan promosi jabatan. Informasi ini dilansir dari website Mahkamah Agung yang mencantumkan promosi jabatan pada hari Kamis 11 Mei 2017 lewat rapat tim promosi dan mutasi hakim di hari Rabu 10 Mei. Tiga hakim kasus ahok yang mendapatkan promosi diantaranya Abdur Rashad yang dimutasi dan dipromosikan menjadi hakim tinggi di pengadilan tinggi Palu. Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Duyarso Budi Santiarto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dimutasi dan mendapat promosi menjadi hakim tinggi pengadilan tinggi Denpasar. Dan yang ketiga, Anggota Majelis Hakim Jupriyadi yang dimutasi dan dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Terima kasih. Ya, menurut informasi yang saya terima dari Kepala Biru Humas Mahkamah Agung, ya memang benar ketiga dari lima hakim yang menangani kasus ahok itu dimutasi dan kejepatan yang baru. Oke, Pak Suhadi, mutasi dan promosi ini dilakukan hanya satu hari setelah kemudian fonis diputuskan di hari Selasa. Apakah ini ada kaitannya? Saya kira kalau menurut saya, saya sendiri tidak ikut dalam tim promosi dan mutasi itu ya. Kalau promosi dan mutasi itu menurut pandangan hakim suatu hal yang biasa. Biasanya sudah dirancang jauh hari sebelumnya oleh dirjen yang bertanggungkan. Kemudian dibawa si pra TPM, ya di pra tim promosi dan mutasi, kemudian selamatang, kemudian diputuskan di dalam rapat TPM. Jadi, dengan demikian, siapa yang dipromosikan, kemudian diapa yang mutasikan, sudah dirancang sebelumnya. Tapi dari segi waktunya, kenapa kemudian dilakukan setelah persidangan ataupun sidang menefon di sini dilakukan? Dari segi waktunya sendiri? Saya kira itu hanya kebetulan saja, saya kira karena... Tidak ada kaitannya apa? Tidak ada kaitan sama sekali karena timah hakim itu hanya tiga yang sudah memenuhi persyaratan untuk promosi dan mutasi. Dan salah satunya adalah ketua majelis hakimnya sendiri? Ya, salah satunya menjadi, ya terjadi antara ketua majelis itu sendiri, ke pengadilan tinggi Denpasar. Hakim tinggi di pengadilan tinggi Denpasar. Oke, untuk kemudian rahasia rapat tim promosi dan mutasi, sebetulnya prosedurnya akan memakan waktu berapa lama, Pak? Ya, biasanya setelah ada keputusan TPM itu, kemudian dikeluarkan SK-nya, kemudian dikeluarkan SK-nya, kemudian dalam waktu satu bulan yang bersangkutan sudah harus melaksanakan tugas di tempat yang baru. Oke, parameter untuk melakukan mutasi ataupun promosi jabatan itu adalah apa, Pak? Parameternya sudah, karena yang bersangkutan itu dibutuhkan untuk jabatan yang baru, yang ada lowong, kemudian juga karena yang bersangkutan sudah bertugas di tempat yang ada sekarang itu sesuai dengan waktu. Rahasia rapat tim promosi dan mutasi, sebetulnya prosedurnya akan memakan waktu berapa lama, Pak? Ya, biasanya setelah ada keputusan TPM itu, kemudian dikeluarkan SK-nya, surat keputusan promosi mutasinya, kemudian dalam waktu satu bulan yang bersangkutan sudah harus melaksanakan tugas di tempat yang baru. Oke, parameter untuk melakukan mutasi ataupun promosi jabatan itu adalah apa, Pak? Parameternya sudah, karena yang bersangkutan itu dibutuhkan untuk jabatan yang baru, yang ada lowong, kemudian juga karena yang bersangkutan sudah bertugas di tempat yang ada sekarang itu sesuai dengan waktu.